Intro Halo para pecinta sepak bola Indonesia Yuk kita simak berita-berita terbaru seputar sepak bola nasional Selamat menyaksikan Skuad termahal di Piala AFF 2020 Turnamen sepak bola paling bergensi antar negara di Asia Tenggara Piala AFF 2020 akan segera dimulai Tepatnya pada 5 Desember hingga 1 Januari 2022 mendatang Singapura ditunjuk menjadi tuan rumah tunggal Untuk mengelar seluruh pertandingan babak penyisian grup Yang dibagi menjadi dua grup yang masing-masing diisi oleh lima negara Ada pun di grup A dihuni oleh tuan rumah Singapura, Myanmar, Filipina, Thailand, dan kuda hitam Timor Leste Sementara di grup B diisi oleh tim Nas Indonesia, Kamboja, Malaysia, Vietnam, dan Laos Sejatinya Piala AFF 2020 ini digelar tahun lalu Namun karena pandemi COVID-19 yang belum meredah pada saat itu Membuat Federasi Sepak Pola ASEAN menundanya ke tahun ini Untuk formatnya sendiri, Piala AFF 2020 masih sama seperti edisi-edisi sebelumnya Meski digelar di tengah situasi pandemi COVID-19 Fase grup Piala AFF 2020 tetap menggunakan format setengah kompetisi atau Round Robin Yang ini, setiap negara peserta saling bertemu satu kali Piala AFF 2020 sendiri, meski statusnya setara pertandingan laga uji coba di agenda FIFA Namun bagi negara-negara di kawasan ASEAN, ajang dua tahunan ini begitu bergensi Sebab Piala AFF 2020 bisa menjadi ajang pembuktian diri suatu negara terhadap perkembangan sepak bolanya Khususnya tim nasional mereka Maka dari itu, seluruh peserta sangat serius dalam melakukan persiapan untuk terjun di Piala AFF 2020 ini Pemanggilan pemain dengan kualitas terbaik juga dilakukan oleh para pelatih Guna meraih hasil maksimal Pemain berkualitas yang dipanggil memperkuat tim nas di Piala AFF 2020 Tentu memiliki nilai transfer yang tinggi sebanding dengan kemampuannya Lantas, negara mana di Piala AFF 2020 yang membawa banyak pemain berkualitas Sehingga berimbas terhadap nilai squad mereka? Berikut ulasan selengkapnya, gengs Yang pertama, Thailand 172 miliar rupiah Posisi pertama dipegang oleh tim nas Thailand The World Eleven punya squad yang total nilai pasarnya mencapai 172 miliar rupiah Besarnya angka ini tidak lepas dari banyaknya pemain Thailand yang berkarir di luar negeri Beberapa diantaranya mengadu nasib di benua Eropa Sehingga nilai squad Thailand melonjak drastis Sebut saja Tanawat Sweng Chitawon yang bermain di Leicester City Mempunyai nilai pasar 5 miliar rupiah lebih Serta Kawin Tamsat Canan yang membela klub Liga Belgia Oh, Luevon mempunyai nilai pasar 4 miliar rupiah Yang kedua, Malaysia 106 miliar rupiah Mantan juara piala FF 2010 ini juga dihuni oleh pemain dengan nilai pasar cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara Jika dihitung, total squad tim nas Malaysia mencapai 106 miliar rupiah Nama Dion Johan Kuls menjadi penyumbang terbesar di mana nilai pasarnya mencapai 26 miliar rupiah Hal itu juga tidak lepas, karir Dion yang bermain di Eropa memperkuat FC Midlane klub ternama Denmark Yang ketiga, Vietnam 79 miliar rupiah Selanjutnya ada negara paling kuat saat ini di ASEAN dan Piala FF 2020 yakni Timnas Vietnam Di Piala FF 2020, pelatih Park Hang Seo hanya mengandalkan pemain asli Vietnam yang berkarir di Liga Lokal Namun, meski bermain di Liga Domestik, nilai pasar para pemain Vietnam cukup tinggi hingga mampu menempati urutan ketiga Total Timnas Vietnam memiliki nilai pasar sebesar 79 miliar rupiah Ada 4 pemain yang memiliki nilai paling tinggi dengan masing-masing 5 miliar rupiah Yang keempat, Timnas Indonesia 71 miliar rupiah Timnas Indonesia sebagai salah satu negara besar di Asia Tenggara juga masuk dalam gejaran squad termahal di Piala FF 2020 Squad Garuda total memiliki nilai pasar sebesar 71 miliar rupiah Untuk pemain yang memiliki nilai paling tinggi dipegang oleh Asnawi Mangkualan Pemain berusia 22 tahun yang berkarir di Liga Korea Selatan itu memiliki nilai pasar sebesar 6 miliar rupiah Yang kelima, Filipina 54 miliar rupiah Terakhir, ada Timnas Filipina yang menempati urutan kelima sebagai negara yang punya pemain termahal di pasar untuk Piala FF 2020 Diketahui, The Ascals memiliki nilai pasar sebesar 54 miliar rupiah Dua pemain jadi penyumbang nilai terbesar, Yanni Bienve Maranon dan Jefferson David Tabinas Keduanya memiliki nilai pasar 6 miliar rupiah Detik-detik gol fantastis kedua, Egy Molana Fikri di FK Senika Egy Molana Fikri kembali menunjukkan tajinya di FK Senika Dalam laga babak kedua kontra Zilina di Stadion FK Senika pada selasa 30 November Bintang Timnas Indonesia itu sukses mencetak gol keduanya Gol Egy yang kedua ini tak kalah berkelas Ia mampu meloloskan diri sambil memutar badan Mengontrol bola sedikit setelahnya Lalu melepas tembakan akurat ke sisi kiri bawah gawang Zilina Dan gol pun tercipta Nah itulah tadi berita-berita menarik yang dapat kita sampaikan di spasi futbol Indonesia Semoga terhibur Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Terima kasih telah menonton!